Ya, keikhlasan kepada Allah SWT merupakan kunci kebahagiaan hidup seorang hamba di dunia dan di akhirat. Keikhlasan kepada Allah SWT adalah kunci keberhasilan dalam semua kondisi. Antum kalau ingin tahu ya, apa saat kunci hidup ini? Yang paling besar, paling berpengaruh. Apa itu? Ikhlas kepada Allah SWT. Orang yang ikhlas kepada Allah, maka ia adalah orang yang paling tenang hidupnya. Orang yang tidak ikhlas kepada Allah, maka adalah orang yang paling rumit, paling kacau kehidupannya. Antum pengen mudah dalam segala urusan antum, antum pengen nikmat hidup antum, ikhlas kepada Allah SWT dalam setiap situasi dan kondisi. Sulit memang, tapi merelakan sesuatu, rito terhadap sesuatu, apalagi kondisi-kondisi yang membuat hati kita ini sedikit sempit, sedikit jengkel. Maka keikhlasan di saat itu merupakan perkara yang berat. Tapi siapapun yang menunjukkan keikhlasan kepada Allah SWT dalam setiap langkah hidupnya, maka dia pasti akan menjadi orang yang paling beruntung di dunia dan di akhirat. Ya. Makanya, dalam beragama pun kita harus ikhlas kepada Allah. Kita bekerja harus ikhlas. Ya. Kita dalam berinteraksi dengan sesama hamba harus ikhlas kepada Allah SWT. Ya. Jangan sekedar memikirkan keuntungan duniawi. Antum sedang bertransaksi. Transaksi sosial, jual beli, segala macam. Ikhlas kepada Allah SWT sesuai dengan tujuan masing-masing. Ya. Ikhlas kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kita berusaha. Antum hadir pengajian. Ikhlas kepada Allah SWT. Antum mengajarkan orang harus ikhlas kepada Allah SWT. Jangan ada perasaan saya ini sudah punya jasa kepada dia. Ini gak boleh. Orang yang tidak ikhlas. Yang berusaha untuk tidak ikhlas. Berusaha untuk menghilangkan keikhlasan. Maka dia menjadi orang yang paling sengsara dalam hidupnya.